Hujan yang terus melanda Kabupaten Manggarai Barat, Senin, 27 Desember 2021, mengakibatkan terjadinya luapan air Sungai Waemise. Luapan ini menyebabkan akses antar kampung di desa Compang Longgo putus total. Pantauan GBR News Senin Petang, di pintu masuk menuju kampung nabah desa Compang Longgo, kecamatan Komodo. Meluapnya Sungai Waemise tidak hanya memutuskan akses antar desa dan kebun warga. Jadi korban. Pasalnya, air sungai meluap sampai menerobos kebun warga hingga jalan penghubung yang sering dilalui warga setempat sulit melintas karena tidak dilengkapi fasilitas yang memadai seperti jembatan. Di himpun GBR News, meluapnya Waemise terjadi sejak Kamis, 23 Desember 2021, di mana saat itu ada sejumlah warga yang pulang dari kota Labuan Bajo ataupun sebaliknya berhenti langkahnya. Karena tidak dapat menyeberangi akibat luapan air tersebut. Bahkan kesulitan mengikuti perayaan Natal karena kampung nabah dikelilingi dua sungai yang cukup berpotensi banjir. Untuk diketahui, sejak pemekaran wilayah Kabupaten Manggarai Barat dari Kabupaten Manggarai tahun 2003, kampung nabah yang jarak tempuhnya dari kota Labuan Bajo kurang lebih 20 km belum dilengkapi fasilitas yang memadai hingga kini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel Youtube GBR News untuk edisi hari ini. Saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel Youtube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel Youtube GBR News. Salam